Dan buat gue ini adalah seharusnya Sonic The Hedgehog 4 yang seharusnya kita dapatkan. Setelah sekian lama ya fans-fansnya Sonic itu termasuk gue menunggu-nunggu game Sonic yang oke ya. Setelah Sonic Mania tuh gak ada gitu. Jujur game Sonic Superstars ini adalah game yang gue tunggu-tunggu. Karena again, balik ke klasik Sonic dengan sentuhan modern. Bahkan bisa multiplayer sampai 4 player guys. Tapi apakah berhasil? Gue review ini di Nintendo Switch dan di PC dengan total playtime hour selama 12 jam. Yuk kita bahas dari plusnya dulu. Di plus yang pertama adalah dari visual. Oke ini adalah salah satu game Sonic dengan visual terbaik. Karena dibikin modern dari segi grafis dan visual. Instead of mereka bikin modern pixelate kayak Sonic Mania. Kali ini mereka bikin 2D 3D lah ya. Implementasi 2D 3D Sonic terbaik. Dan yang paling cocok untuk game Sonic sejauh ini. Jadi buat gue ini berhasil. Dan secara gerakan sebenernya ini adalah salah satu Sonic yang mendekati original triloginya. Jadi ya bagus sih. Lalu dari desain karakter juga ya. Disini ada Sonic, Amy, Knuckles, Tails yang lucu-lucu dan gemoy-gemoy banget. Bahkan sampai desain Eggman-nya aja pun lucu loh disini. Kau inek. Lalu di plus selanjutnya adalah dari musik. Musik gila sih. Di game Sonic Platforming emang buat gue gak pernah gagal buat ngasih musik yang oke-oke. Setiap musiknya Sonic itu ya yang platforming itu selalu pas. Terus dipadu padankan dengan suara tuing-tuing-tuingnya Sonic. Dan suara ring yang kling-ling-ling-ling-ling-ling. Semuanya tuh pas gitu loh. Jadi disini ada Sonic game with a good music. Karena musiknya enak-enak dan juga memorable. Dan tiap musik juga mewakili suasana dari setiap stage-nya. Kalau buat gue yang paling penting disini yaitu adalah memorablenya itu ya. Lagunya tuh gampang diingat. Membuat kita ingat dengan beberapa stage. Karena disini beberapa yang gue suka adalah lagu-lagu di Bridge Island, Speed Jungle. Pinball Carnival dan Cyber Station. Walaupun gak ada yang bikin gue sesuka studio polis di Sonic Mania. Tapi disini oke-oke lah. Lalu di play selanjutnya adalah dari gameplay. Walaupun sebenernya secara gameplay agak kurang cepat ya. Ini bisa dibilang game Sonic yang cukup lambat ya. Tapi yang gue jadikan poin disini adalah gak neko-neko ya. Yaudah kayak klasik Sonic aja. Platforming, ngehindarin obstacle, ngancurin obstacle, muter-muter di loop-de-loop. Fun, fun banget. Game ini bikin gue mau ngulang-ngulang untuk dapetin every single Chaos Emerald. Karena experience bermain kalian bisa beda-beda tiap kali main. Tiap ganti karakter juga akan beda-beda tentunya. Emi bisa pake palu. Knuckles bisa ninju. Terus bisa glide juga. Tails yang bisa terbang. Sonic yang bisa lari cepat. Semuanya larinya cepat sih sebenernya ya. Jadi Sonic tuh misalnya apa? Bentar, gue gak mau ngerepotin. Sok. Oke, jadi dua. Jadi dua. Jadi dua. Hup. Hup! Hup! Tau gak? Hup! Gatau hup Sonicnya. Serang, serang, serang. Serang, serang, serang. Serang, serang, serang. kok gitu sih akhirnya ini fokus menghindar ya fokus menghindar nggak usah peduliin ulti kalau lagi map eh ada masalah apa sama gue coba Sonic ya jadi Sonic sebenarnya emang cuman bisa bikin gue emosi aja ya karena emang gameplay ini sedikit raging sejujurnya dalam arti susah-susah ala-ala platformer aja yang hebatnya adalah tiap stage tuh ada bagian sulit-sulitnya bagian nyebelin-nyebelinnya tapi nggak bikin kita burn out dan frustrating sampai quit gitu nggak karena walaupun beberapa ada yang susah tapi tetap fun banget terus lagi disini kita ada motivasi untuk mengulang-ulang stage ya karena cukup rewarding bagi gue karena ada beberapa hidden objectives terus ada hidden karakter ada hidden ending dan secret boss bahkan ya memang di beberapa game-game Sonic yang lain juga ada sih nggak spesial-spesial amat tapi ya at least secara playtime hours pun bisa lama bagi kalian yang ingin mengkomplitkan game ini dan saran gue sih kalian komplitkan semuanya deh biar endingnya tuh puas aja gitu karena kalau kalian namatin biasa aja kayak kurang nendang sebenarnya walaupun ya sebenarnya Chaos Emerald di game ini cukup mudah untuk didapatkan ya nggak kayak game-game yang lain jadi buat gue disini sekali playthrough pun kalian bisa mendapatkan ketujuh Chaos Emerald tersebut sebenarnya ya untuk dapetin Super Sonic udah lagi gameplaynya yang fun itu didukung sama level desain yang keren banget beneran ini mah selama gue main Sonic ya game Sonic Superstars ini adalah game Sonic yang level desainnya itu paling fun paling unik setelah stage stage desain di Sonic Mania ya pakarannya tetep Sonic Mania juga Sonic Trilogy ya Sonic Original Trilogy karena every single obstacle dan segala macam platforming puzzle disini selalu beda tiap stage dan selalu memasukkan beberapa gimmick-gimmick yang unik-unik kayak misalnya nih ada Loop yang harus berkali-kali ada yang kita harus jadi tikus jadi ubur-ubur terus ada waterboom terus ada ular raksasa terus ada pinball-pinball ya sebenarnya pinball nggak terlalu unik ya karena udah terlalu sering gitu sebenarnya itu jadinya tiap obstacle-obstacle itu bikin si levelnya jadi memorable jadi keinget banget belum lagi musuh-musuhnya si kampret bola-bola ijok lepon ini adalah musuh yang paling buat gua kesel sih ya gue lagi sebel tuh sama si ijo-ijo nah itu tuh enggak 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 mau enggak mau enggak mau enggak mau enggak mau enggak mau kabur-kabur karena dia diserang dari mana-mana enggak bisa gitu ya Allah lagi pakai kutipu udah lah udah lah ya Allah ketemu lagi dong tuh kan nggak bisa dia dari atas nggak bisa diserang juga gitu loh ada masalah apa sama gue aman-aman-aman kita ke atas eh nggak ada apa-apa sabar-sabar-sabar dulu aduh pernah wey pelan-pelan loh itu gue loh aduh kena lagi ya Allah ngapain ya Allah ketemu isi ijo-ijo lagi dong udah ya Allah dari plusnya segitu aja kita langsung masuk ke minusnya di minus yang pertama adalah dari multiplayer dan battle mode nah ini guys sebenarnya sih seru-seru aja sebenarnya sih fun-fun aja tapi buat gua eksekusinya itu kurang yang bikin jadinya sebenarnya nggak penting-penting amat gitu yang tadinya kirain gua empat players ini akan menjadi fitur utama tapi ternyata tidak juga multiplayer-nya bikin kerasa awkward aja gitu karena kameranya nggak split-screen ya guys tapi difokuskan ke satu player saja jadi player yang jalan duluan atau yang ketinggalan bakal hilang dari stage dan harus respawn ke sebelah player utama jadinya nggak bebas aja fun iya rame iya tapi kagok juga iya nah terus disini ada semacam battle mode ya yang mana sebenarnya ini adalah fitur online multiplayer-nya mode ini hampir mengingatkan gua sama sonic rifles yang ada di PSP karena disini ada beberapa mode-mode yang mirip ya kayak misalkan balapan lari terus ada battle-battle juga ada nembak-nembak laser terus ada ngumpulin bintang-bintang kirain ini oke awalnya seru nggak seru-seru aja tapi setelah dua sampai tiga kali kalian main kayaknya abis itu kalian udah nggak mau main lagi deh kayaknya aku udah bodo amat kayak ini forgettable sekali jadi buat gua battle mode ini hanya sebagai pelengkap aja untuk nambah-nambah mode aja ada sih fitur ranknya disitu ada koin-koin dan segala macemnya ada shop juga bahkan tapi tetep tidak bikin gua pengen mainin ini terus-terusan lalu di menu selanjutnya adalah dari loading issue dan bugs ya ini minor-minor sejujurnya tapi di versi switch gua merasakan ada beberapa loading time issue yang mana ada pergantian stage atau perpindahan dari gameplay ke cutscene yang membuat harus nunggu loading yang cukup lama cuman kan agak mengganggu aja scenes biasanya lancar-lancar aja tapi kadang ada beberapa stage yang harus nunggu-nunggu cukup lama nah di versi PC ini gua mendapatkan bug yang cukup mengganggu dan menyebalkan juga nih lihat aja yang penting gua putih sudah dapet lah eh 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 itu ngebug itu ngebug itu ngebug itu ngebug what oh iya ada tambahan lagi sebenarnya gua ketika lagi ngerekam footage di switch juga menemukan bug yang sama-sama menyebalkannya ya nih kayak begini tiba-tiba gua mati tapi nggak bisa mati gitu loh dah begini aja nyangkut harus restart dari awal stage lagi kan menyebalkan dimana selanjutnya adalah dari emerald power nah ini adalah sistem baru di game sonic platforming yang bikin gua excited banget karena selain kita bisa menjadi supersonic harusnya sistem ini bisa menambah fun dari game ini harusnya jadi sistem emerald power ini kalian itu bisa menjadi bola-bola api membuka hidden object jadi air bisa kage bunsin bisa menghentikan waktu dan lain-lain unik dan keren-keren bikin platformingnya makin kompleks kirain akan begitu karena banyak skill-skill baru yang disesuaikan dengan obstacle-obstaclenya awalnya kirain gua begitu tapi ternyata enggak sayangnya semua skill-skill itu adalah skill-skill yang sangat-sangat-sangat opsional sekali mau dipakai ya udah enggak juga enggak papa kirain gua itu ada beberapa obstacle-obstacle yang harus dilewati menggunakan super power dari chaos emerald ini tapi ternyata ada sih ada dikit dikit banget malah terkesannya kayak opsional aja tanpa menggunakan chaos emerald ini kalian akan selamat-selamat aja sebenarnya bahkan bisa tamat-tamat aja tanpa chaos emerald ini jadi ya sangat disayangkan ya chaos emerald yang apa ya krusial di dunia sonic tapi ternyata disini jadi sesuatu yang opsional lalu di minus selanjutnya adalah dari spin dash gua tadi bilang emang sonic ini mirip-mirip kayak versi originalnya tapi ya hanya mendekati saja karena salah satu hal yang gua nggak suka disini adalah dari spin dashnya itu jadi spin dashnya itu terasa kayak lambat letoy jadi sonic itu kan bisa ngedash jadi bola gitu ya dan itu selalu menjadi mekanisme yang sangat-sangat sonic gitu di setiap game 2D nya tapi di sini spin dashnya nggak kerasa kayak cuman lewat aja lewat gitu kayak udah kita nahan-nahan gitu ya biar cepet ya nging 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 gitu lewat aja lewat udah nggak nggak kerasa kenceng nggak kerasa apa kan harusnya kan nging 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 gitu kan harusnya gitu kan ini mah nggak letoy bet letoy spin dashnya dari plus dan minusnya segitu aja untuk kesimpulan sonic berhasil dengan kembali menerapkan genre klasik platformingnya ini adalah implementasi 2D 3D sonic yang seharusnya yang paling cocok dan paling pas untuk sonic dan buat gua ini adalah seharusnya sonic the hedgehog 4 yang seharusnya yang kita dapatkan visual dan art stylenya berhasil memanjakan mata dan bikin kagum didukung dengan level desain yang gokil banget unik-unik banget dan ini hampir menjadi game sonic yang bagus banget andaikan saja emerald power dan sistem multiplayer nya di eksekusi lebih baik lagi oke jadi untuk sonic superstars ini gua kasih nilai 7 dari 10 semoga review gua membantu ya jangan lupa di like subscribe dan sebarang teman-teman kalian jangan lupa juga dukung kita via sawer ya dan membership segitu aja nama gua Sidney logout ya jangan lupa 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 ya